Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Muta ois, kamu masih ingin melarikan diri, masa hidupku 500 tahun hilang sia-sia Kata Fang Han memiliki setengah dari tubuh abadi, kepalanya tidak rusak, dan dia langsung memadat menjadi tubuh nyata, masih tubuh yang utuh, dan dia telah menelan banyak vitalitas taoismu memelihara dirinya sendiri dan menggantikan sebagian dari mana yang hilang Meskipun dia menyemburkan 7 suap darah berturut-turut dan kehilangan hampir 500 tahun kehidupan, itu sangat berharga untuk merusak Mutao yang hanya memiliki 30% dari mana yang tersisa Setelah memadatkan tubuhnya, Fang Han melihat langit dan bumi taoismu, vitalitasnya sangat terluka, dan pikirannya disampaikan ke peta huangkuan Peta huangkuan tiba-tiba membengkak, tiba-tiba membengkak menjadi langit yang penuh puluhan mil, dan mengeluarkan energi sihir abi yang tak terbatas Terkontaminasi dengan langit dan bumi taoismu, di atas jiwa kelahiran Pohon Dharma dengan 64 cabang dan 64 kekuatan magis segera menjadi gelap gulita Mutao membuat raungan gila Pohon besar itu juga membengkak, ingin mematahkan belenggu gerbang abi, membumbung jauh Mu Taoist, kamu masih ingin lari, kamu telah menderita luka yang begitu serius, tubuh fisikmu benar-benar rusak, vitalitasmu juga sangat terluka, dan hatimu penuh dengan setan Jika aku tidak bisa menekanmu, maka aku akan ditertawakan oleh orang lain Kata Fang Han tertawa, dan melangkah keluar dalam satu langkah, dan jindannya terbang keluar, dan segera membombardir dunia Mu Tao dengan energi jahat abi Fenomena langit dan bumi taoismu, terguncang, vitalitas yang terkondensasi di dalamnya pecah lagi Seluruh pohon menyusut menjadi dua Fang Han, kamu sangat kejam, maka aku akan mati bersamamu Melihat dia akan disedot oleh gerbang abi, dia juga tahu bahwa selama dia tersedot ke dalam petahuangkuan, dia akan langsung kewalahan, memikirkan hal ini Dia akan meledakkan dunia dan hukumnya sendiri Namun, yang mencibir, dan pikiran spiritual yang kuat terpancar Jika anda telah berkultivasi untuk menjadi tubuh yang abadi, bahkan energi jahat abi tidak akan dapat menahan anda Kecuali saya memanggil cakram reinkarnasi, itu dapat sepenuhnya ditekan Mu Taoise, kekuatanmu saat ini sangat rusak, dan sudah terlambat untuk meledakkan dirimu Jembatan Nehe, kata Nagayan, sebuah jembatan batu sederhana dengan banyak bekas luka di atasnya Berlumuran darah dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya, muncul di bawah Mu Tao Dunia pembengkakan Mu Tao akan meledak, dan itu diputar oleh jembatan batu dan memasuki peta mata air kuning Lalu menghilang, dan ditekan di bagian terdalam Huang Kuantu Jangan pernah berdiri selamanya, hanya menunggu Fang Han untuk memurnikan Namun, setelah menekan Taoismu, Huang Kuantu juga bergetar, dan sepertinya ada getaran di dalam Itu 10 kali lebih sulit daripada menekan cakra matahari bulan Gambar ini sepertinya terbang jauh di udara Itu adalah Mu Tao di dalam yang terus-menerus menggunakan Taoisme untuk melepaskan diri dari belenggu, yang terlalu kuat Dalam kasus luka yang begitu besar, dia masih bisa berjuang di kedalaman Huang Kuantu Raksasa abadi adalah raksasa abadi Meskipun dia adalah karakter bawah di alam rahasia umur panjang Dia juga menunjukkan kekuatan yang membuat Fang Han gemetar Untungnya, kekuatan lawan hanya 30% Dan untungnya vitalitas lawan tertahan oleh pohon dunianya sendiri Untungnya, saya bisa memiliki begitu banyak senjata ajaib Untungnya, hidupku sangat panjang Dan separuh dari tubuhku yang abadi dapat digunakan untuk menyianyiakan Kalau tidak, aku sudah mati sekarang Gumam Fang Han Meskipun ada begitu banyak kebetulan Fang Han mengalahkan raksasa abadi dan menekan seorang master di dunia rahasia umur panjang Di dunia biara, penguasa alam rahasia umur panjang adalah mitos Legenda tertinggi dan tak terjangkau Ini seperti seorang kaisar di dunia Setiap orang duduk di atas 3.000 selir Menikmati kesenangan tanpa batas Dan memiliki status tinggi Karakter di alam rahasia kekuatan gaib tidak bisa melawan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang Bahkan jika mereka memiliki alat dao tingkat menengah Mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri Tapi sekarang Fang Han telah menciptakan mitos ini Itu juga menghancurkan mitos master alam rahasia umur panjang Sampai saat sukses, Fang Han tidak percaya bahwa dia benar-benar menekan mu dao ren, raksasa abadi Raksasa abadi benar-benar ditekan Karakter di alam misterius menekan raksasa abadi Ini jarang terjadi di masa lalu Dan Fang Han akhirnya melakukannya Sungguh menakjubkan Sungguh menakjubkan Ikuti master ini Di masa depan akan ada pemandangan tanpa batas Kata Raja Heiyu hampir pingsan saat melihat pemandangan ini Bayi Nebula juga memiliki mulut yang besar Dua roh senjata hebat dari Cakra Sun Mun Jing juga sepenuhnya meyakinkan Fang Han Hanya ada satu dragon taois yang tersisa Sayang sekali aku telah tampil tujuh kali berturut-turut Dan kerugiannya sangat besar Kalau tidak aku bisa membunuh orang ini Kata Fang Han sangat ganas Dan kehilangan hampir 500 tahun hidupnya dalam menekan mu dao Setelah itu Ada juga perasaan kelelahan Melakukan dafa pembantaian dewa tujuh kali berturut-turut Rata-rata master sudah lama meninggal Apa? Taoismu terlambat untuk melarikan diri dan ditekan Kata Long Taoist Dia dan Taoismu telah berlatih selama bertahun-tahun Dan mereka berkomunikasi satu sama lain Begitu Taoismu ditekan Dia langsung tahu bahwa dia sangat ketakutan Pada saat ini Dia tidak peduli Dia merusak tubuhnya Dan lengannya tiba-tiba bergetar Dengan sekali klik Dia melakukan ledakan darah naga Dan kedua lengannya tiba-tiba berubah menjadi dua naga darah Membubung ke langit Dan hanya dengan satu kejutan Mereka mengguncang delapan patung Buddha Dua naga darah Kedua lengannya yang mengguncang delapan patung Buddha sekaligus Hei Yu King di atas Semangat Sun Moon Crystal Wheel Dan revolving Saint King yang diputar oleh King of Blood Knight Semuanya berteriak serempak dan mendesak masing-masing Mengaktifkan kekuatan terkuatnya Sang Buddha berputar Melilit kedua naga darah Mengambil kesempatan ini Tubuh Taoismu melompat ke depan Bergegas ke langit Menggunakan metode pelarian darah Berkedip ribuan mil Dan menghilang ke Cakrawala Dia akhirnya benar-benar kabur Taoismu ini benar-benar melarikan diri Jika dia membunuh dan memberiku catatan kejam Aku juga akan terluka parah Tapi sekarang dia kelelahan dan ingin melarikan diri Bahkan kedua lengannya telah ditinggalkan Dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung denganku Kamu mati dan aku hidup Tapi setelah menjalankan master seperti itu Ada masalah yang tak ada habisnya Dan dia telah memulihkan kekuatannya Dan aku akan mati bersamanya Kata Fang Han merasa beruntung dan menyesal Sekarang, dia akhirnya tahu kengerian raksasa abadi Dia tidak punya apa-apa untuk menahan Taoismu Tampaknya di masa depan Saya harus berhati-hati dan berhati-hati Untuk berurusan dengan raksasa abadi Saya harus kembali untuk berurusan dengan Ruizhi Ruizhi ini tidak lebih baik dari Long Taoist dan Mu Taoist Tapi jika dia memiliki alat Tao tingkat menengah di tangannya Saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkannya Namun, ketika saya menyerap semangat Tao Mu Saya akan menyegel 64 kekuatan supernatural Kelahirannya di 8 patung Buddha Secara terus-menerus saya dapat memadat menjadi Kekuatan supernatural ke-9 Bentuk langit dan bumi Dan itu dapat meningkatkan kekuatan 8 Buddha Hati Fang Han sangat menyegarkan Dan keuntungan kali ini benar-benar luar biasa Selain itu, Fang Han tampaknya melihat Bahwa tampaknya ada harta ajaib di dunia Tao Mu Meskipun tidak akan ada alat Tao di dalamnya Hal-hal baik di ramuan itu Tapi tentu saja tidak ada kekurangan obat Fang Han sekarang kekurangan hal-hal mendasar Karena iblis surgawi di antara 8 patung Buddha Kekurangan makanan dan senjata ajaib Jika dia menempatkan jutaan iblis Setiap iblis menyiapkan pedang terbang Senjata ajaib untuk perlindungan tubuh Seberapa kuat itu Jika aku bertemu dengan beberapa raja protos lagi Biarkan aku membunuh mereka Kata Fang Han merasa kasihan Saya tidak memiliki kekayaan lagi Praktisi Tao Kekayaan, teman, dharma, dan tanah Kekayaan menempati urutan pertama Dan pentingnya terbukti dengan sendirinya Tetapi dalam beberapa hari terakhir Saya tidak terbatas Sangat kaya Dan sekarang kosong lagi Bukankah hidup untuk memiliki kekayaan Sangat disayangkan di hati Fang Han Bahwa naga darah yang dibentuk oleh dua lengan long tau Telah dihancurkan oleh 10 ribu lampu harta karun dari 8 kuil Buddha Berubah menjadi elemen darah paling murni Dan menembus ke dalam 8 kuil Buddha Sehingga banyak setan besar dan kecil dapat diserap Setelah setan langit ini menyerap unsur darah dari pemuasa alam rahasia umur panjang Beberapa setan langit terpecah Dan beberapa setan langit dipromosikan menjadi Raja Iblis lagi Meskipun promosi Iblis menjadi Raja Iblis adalah hal yang sangat membahagiakan Fang Han sama sekali tidak senang Karena nafsu makan Raja Iblis dan obat vitalitas yang dibutuhkan lebih dari 100 kali lipat dari Iblis biasa Sekarang Black God Pill, untuk menjebak long da ois, butuh setengah tahun sekaligus Hanya tersisa setengah tahun, begitu banyak Raja Iblis dipromosikan Dan konsumsinya bahkan lebih besar Dengan kata lain, setelah 4 atau 5 bulan, mungkin 3 bulan Sejuta Iblis dan seribu Raja Iblis akan benar-benar kehabisan makanan Dengan demikian mati kelaparan Kecuali Fang Han melepaskan mereka dan menyerap darah dan jiwa manusia Pertumpahan darah di setiap kota Jadilah Iblis sejati dan lakukan dosa keji Namun, sekarang dewa-dewa ini semuanya telah berubah Hanya berdoa, berdoa lagi, membangkitkan kekuatan saleh Dan tidak akan menghisap darah manusia Selain itu, pasokannya sendiri dari pohon dunia dan vitalitas dunia abadi yang dia serap agak tidak mencukupi Apalagi memberi makan Iblis, itu hanya setetes air di ember Tiba-tiba, Fang Han memahami rasa sakit karena seolah bertanggung jawab atas sekolah seni beladiri Untuk sekte beladiri seperti Yuhu Amen Setiap hari kepala sekte harus mengkhawatirkan para murid di sekte untuk makan dan minum mereka Pil untuk budidaya, dan senjata ajaib Memberi makan keluarga tidaklah mudah Fang Han, pasti ada cara bagi untuk mencapai gunung Kita masih perlu menemukan tempat terlebih dahulu Dan kemudian menyempurnakan dunia Taoismu Kalau tidak dia akan melompat ke dalam Dan aku harus menghabiskan banyak energi sepanjang waktu Jika Anda bertemu musuh lagi Kemungkinan besar dia akan berkonflik dengan Huang Kuantu Melarikan diri, dan bertarung Yan buru-buru berkata Sangat sulit untuk memurnikan fenomena langit dan bumi dari raksasa abadi Tingkat kultivasi saya belum tentu dalam 3 atau 5 bulan Tapi saya bisa memurnikan seluruh tubuhnya terlebih dahulu Cukup bagi saya untuk menebusnya Dan itu melemahkan kekuatannya Dia tidak akan bisa melompat terlalu banyak lagi Kata Fang Han, daging Mu Tao hancur selama pertempuran Tetapi vitalitasnya masih ada, mengelilingi dunianya Untuk meningkatkan kekuatan dunianya Fang Han memutuskan untuk mencari tempat untuk memperbaiki tubuh dan vitalitasnya Untuk melihat apakah dia bisa memurnikan langit dan bumi Dan mengolah sembilan lapisan kekuatan gaib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!